Yo, hello semua Selamat datang kembali di Rider Review Channel review yang sudah pasti akan mereview apapun Seputar Kamen Rider So, sebelum mulai ke videonya Pertama-tama Mimin akan mengatakan dulu bahwa tadinya Mimin sama sekali tidak berencana untuk membuat review tentang hal menarik dan kejutan yang mungkin akan terjadi Di Kamen Rider Geeks episode 29 ini Sampai ke part 5 Tapi secara menunjukkan Setelah Mimin melihat kembali salah satu preview untuk episodenya Mimin baru menyadari bahwa ternyata ada sesuatu yang tidak terduga di piknya Dimana terlihat cukup jelas bahwa ada penampakan Jamato Misterius yang muncul Dan ya karena temuan menunjukkan tadi Maka Mimin putuskan untuk membuat review ini khusus untuk membahas tentang hal menarik tersebut Berhubung kemungkinan Kaijin Misterius yang ada di preview Adalah kategori Jamato baru yang sudah kita tunggu-tunggu kemunculannya sejak lama Yakni Queen Jamato Well tanpa perlu buang-tunggu waktu lagi Mimin rasa mari kita mulai saja review kali ini dengan satu kalimat Ready to review Pertama penampakan Jamato Misterius Yap sesuai yang Mimin katakan sebelumnya Di salah satu preview untuk Kamen Rider Geeks episode 29 Terdapat penampakan mewujudkan Dari seorang Jamato Misterius Yang terlihat sedang bertarung melawan Kamen Rider Geeks Laser Boost Wall Well ya judul saja Awalnya Mimin mengira kalau yang dilawan Geeks itu adalah Rook Jamato Tapi setelah dilihat kembali secara lebih teriti Mimin baru menyadari Kalau ternyata bentuk tubuh dan ornamen yang ada di Jamato tersebut Sepenuhnya sangat berbeda dengan Rook Jamato Dan bahkan jika dibandingkan dengan semua Jamato yang sudah muncul sejauh ini di seris Geeks Tidak ada satu pun yang mirip dengan Jamato yang ada di preview Dan ya karena itulah Jamato ini sekarang menjadi misteri besar Berhubung bisa jadi Dia merupakan kategori Jamato baru Yang mungkin akan muncul di episode 29 By the way Penampakan dari Jamato Misterius ini Sebenarnya untuk sekarang masih belum terlalu terlihat jelas Tapi yang pasti Dia memiliki warna dominan ungu Memiliki duri di balannya Dan memegang semacam senjata personal Ya untuk lebih jelasnya lagi Kita sepertinya masih harus menunggu episode 29 Tayang nanti Kedua Ulang tahun Neon Chan Well di episode 29 nanti Neon Chan aka Kamen Rider Nago Diungkap di sinopsis Akan merayakan ulang tahunnya Dan mengingat bahwa Neon Chan sebelumnya di episode 19 Berusia 18 tahun Maka ulang tahunnya ini Kemungkinan besar adalah yang ke-19 By the way Di preview sendiri Neon Chan juga diperlihatkan dengan sangat bahagia Merayakan ulang tahun dan meniup kue ulang tahunnya Bahkan sampai menyebut bahwa ini adalah ulang tahun terbaiknya Hanya saja Selain dari kebahagiaan luar biasa Di sinopsis Juga ada kabar yang cukup mengkhawatirkan tentang Neon Chan Karena tertulis Bahwa setelah mendapatkan ucapan selamat dari para penggemarnya Ekspresi dari Neon Chan Seketika mendadak suram Sampai es Rasa seperti ada sesuatu yang salah Ketiga Queen Jamato muncul So untuk yang satu ini Sebenarnya masih belum bisa dikonfirmasi secara pasti Apakah benar atau tidak Hanya saja Karena di preview untuk episode 29 Ada penampakan Jamato misterius yang muncul Jadi mungkin saja Kalau itu adalah kategori Queen Jamato Yang selama ini sudah kita tunggu-tunggu Kehadirannya di series Geek Oh iya Ini hanya tebakan Mimin saja Tapi berhubung Beyond Queen di permainan catur Memiliki gerakan yang sama persis Seperti Rook dan Bishop Mimin jadi kepikiran Apakah Queen Jamato merupakan pusian antara Rook Jamato Dan Bishop Jamato Keempat Jamato Misterius Versus Kamen Rider Geek Laser Boost Ball Yap Tepat sekali Berhubung misi ketiga adalah game dengan konsep duel satu lawan satu Maka tentu saja Pertarungan antara pihak Jamato dan pihak DGP Sudah pasti akan terjadi Dan dari beberapa duel yang sudah diperlihatkan di preview Pertarungan antara Kalman Rider Geek Laser Boost Ball Melawan Jamato Misterius Menurut Mimin merupakan yang paling menarik Terutama karena Mimin sendiri Penasaran dengan Jamato apa Yang sebenarnya dilawan S Sampai-sampai dia harus menggunakan Laser Boost Ball Kelima Rencana Licik dari Berobat Well meski sudah jelas untuk minggu depan Permainan yang dimainkan adalah bullfighting game Pihana Zuma Tapi Berobat di sinopsis tertulis merasa kurang setuju dengan game tersebut Sehingga dia rencana membuat gamenya nanti semakin seru Dibanding hanya duel 1-1-1 Dengan rencana dan jebakan liciknya So untuk sekarang Mimin rasa sekian dulu review tentang berbagai hal menarik Dan kejutan yang mungkin akan terjadi Di comment Rider Geek episode 29 Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di next video Bye bye Terima kasih sudah menonton